Hukuman penjara tidak lantas mematikan semangat warga binaan pemasyarakatan WBP lapas kelas 2 Banda Aceh untuk terus berkreasi. Ibrahim, salah satu WBP yang meneruskan minatnya merancang kapal hias untuk memperoleh penghasilan. Ibrahim menghabiskan waktunya selama menjalani hukuman untuk membuat karya yang bernilai jual tinggi. Ibrahim memenuhi kebutuhan selama di dalam lapas. Membuat kapal hias merupakan rutinitas Ibrahim di dalam lapas. Pria berusia 33 tahun ini sudah menekun di keterampilannya sejak setahun terakhir. Selain mengobati rindu pada keluarga yang ditinggal, kemampuan yang didapat secara otodidak ini menjadi cara ayah satu anak ini untuk memenuhi kebutuhan selama menjalani hukuman. Kapal yang dibuat Ibrahim sesuai pesanan pengunjung yang datang ke lapas kelas 2A Banda Aceh. Dalam seminggu, pria yang tersangkut kasus narkotika ini mampu menghasilkan dua kapal hias. Pemakanan otak posisinya di dalam penyerang kayak gini makanya daripada nganggur, dia makan tidur di dalam kan, kan gak mungkin dibandingkan buat kapal kayak gini. Pemjualannya tergantung orang yang besar. Alhamdulillah juga kan, dia akan kelihatan di dalam penyerang ini mudah-mudahan. Kalau memang udah bebas nanti, bisa dicapur gunakan di luar, jangan sampai terulang pekerjaan yang dulu kan. Kapal hias berbahan baku bambu ini dijual antara 300 hingga 600 ribu rupiah sesuai ukuran kapal. Ibrahim dibantu rekan sesama WBP, menghabiskan waktu di bengkel lapas Banda Aceh. Alhamdulillah, saya maksudnya adalah yang warga bina, maksudnya ada bonus pesanan yang lebih bagus lagi. Untuk warga binaan ke depan, jadi biar semangat warga binaan ini untuk pelatihan yang berencana, kalau ada buat pelatihan, nanti biar warga binaan semangat lagi untuk bekerja, seperti buat kapal dan buat lain-lain. Sejumlah karya kerajinan juga dihasilkan WBP di lapas kelas 2 Banda Aceh, seperti pot bunga dan roti. Pihak lapas juga memberikan pelatihan serta membantu pemasaran kerajinan. Kesempatan untuk berkreasi merupakan salah satu pembinaan. Pelatihan diharap menjadikan WBP sebagai tenaga terampil sehingga mampu diterima dan mandiri saat kembali ke tengah masyarakat. Kim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Terima kasih.